Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Sukabumi menggelar pleno penetapan calon anggota legislatif terpilih DPRD Kota Sukabumi periode 2019-2024. Penetapan calon tersebut sempat terhambat karena adanya gugatan dari peserta pemilu terkait sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sukabumi telah menetapkan anggota DPRD terpilih Kota Sukabumi. Ada 3 dapil yang telah ditetapkan dengan 35 anggota DPRD Kota Sukabumi yakni dapil 1 berjumlah 12 orang, dapil 2 berjumlah 12 orang, dan dapil 3 berjumlah 11 orang. Sebelum ditetapkan KPU Kota Sukabumi sempat mengalami hambatan karena adanya gugatan dari peserta pemilu terkait sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan setelah mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi dan surat edaran dari KPU Republik Indonesia, atas dasar itulah KPU Kota Sukabumi melakukan penetapan pleno. Selanjutnya pihaknya akan membuat surat keputusan untuk anggota DPRD terpilih tersebut. Selain itu pihaknya akan menyerahkan kepada Wali Kota Sukabumi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan surat keputusan. Rapat pleno ini mengalami ketelambatan, bukan dikarenakan memang kita menunda-nunda, dikarenakan kebetulan KPU Kota Sukabumi mendapatkan gugatan pihak ODI Mahkamah Konstitusi, dan pada tanggal 9 Agustus 2019 kemarin kita sudah mendapatkan pengucapan putusan, kemudian besoknya kita mendapatkan salinan dari keputusan MK, dan kemudian dibaringi dengan surat edaran dari KPU RI, maka dua dasar itulah yang akan menjadikan pelaksanaan rapat pleno pada hari ini. Sekitar 60% anggota DPRD terpilih Kota Sukabumi dipenuhi dengan wajah lama, sedangkan sisanya wajah baru. Namun keterwakilan perempuan 30% tidak terpenuhi. Dari penetapan tersebut paling banyak diperoleh Partai Gerindra dan Golkar masing-masing mendapatkan 6 kursi.